Jalan lurus Maha Esa Yang kedua Muhammad Rasul kita Yang ketiga Cinta ibu cinta ayah kita Yang keempat Cinta guru-guru kita Yang kelima Cinta tanah air kita Jalan lurus Yang pasti ditanggu Yang keanggap Selan mali tergantung Yang ketujuh Yang keempat Yang keempat Sedangkan Jangan Membawa Yang sepuluh Yang sepuluh Tidak 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 Papi tidak akan menjual perusahaan itu Perusahaan itu adalah tambang emas buat Papi Om Lagi jalan-jalan om Udah lama om disini Iya Kebetulan om beli kopiah sama baju untuk acara pernikahan kamu dengan Lina Halo Bagus Saya ingin merubah surat dosiat saya Saya ingin menghapus nama Elmo Dalam daftar ahli waris saya Berita buruk Berita buruk apa? Pak Ronald telah meninggal Dia kena serangan jantung beberapa jam yang lalu Apa? Dia pasti kedinginan Membeli selimut aja ya Anissa Dia Ngigo ya Anissa jangan pergi dulu aku pengen bicara sama kamu Anissa Aku Aku minta maaf sama kamu Minta maaf Minta maaf soal apa? Aku gak bisa ngelindungin kamu Melindungin? Melindungin gimana? Anissa Kamu jangan pergi ya dari rumah ini Aku gak pengen kamu pergi dari rumah ini Aku gak tau kenapa Tapi yang pasti Aku gak mau Kalau kamu sampai dapat bahaya di luar rumah Ini semua demi ayah Ayah sayang sama kamu Makanya Jangan sampai dia sedih Gara-gara kamu pergi dari rumah ini Janji ya? Ini aneh banget sih dia ngigo kok ngomongnya ngawur kayak gini sih Nis Kamu itu gadis yang baik Nis Dina Kamu juga baik Tapi dia gak sebaik Tapi dia gak sebaik kamu Kamu itu mempunyai hati yang bersih Seperti emas 24 karat Murni Kok ngomongnya tambah ngawur sih? Nis Anissa Pedatangan kamu ke rumah ini adalah berkah Setelah kamu datang rumah ini gak sepi lagi Makanya kamu jangan pergi dari rumah ini Supaya rumah ini gak sepi lagi Janji ya? Jasyi Walqur'an ilhaqim Inna kalam imam mushalim Ala asilatim mustaqim Tanji alatih jirrahim Hitungi raqo mahmam Diraqo mahmam Diraqo mahmam Diraqo mahmam Diraqo mahmam Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soalnya begitu aku bangun, aku udah pake selimut kamu. Gak apa-apa kok, aku kasihan aja sama kamu, tidurnya gak pake selimut. Makasih ya, aku jadi malu. Soalnya kalau aku udah kecapean, aku punya kebiasaan buruk. Aku suka ngigo. Gak apa-apa sih. Jadi bener ya, tadi malam aku ngigo? Aku ngigo apaan? Gak kalimat ngaco kayak gitu sih gak ada artinya. Oh, maaf ya. Kalau aku nyinggung perasaan kamu waktu ngigo. Fatir, aku tuh gak pengen buat semuanya tuh tambah kacau. Aku gak pengen nyakitin siapapun di sini. Nyakitin? Kamu gak nyakitin siapa-siapa di sini. Terus hutang budi aku sama kamu? Ayah kamu dan Dina gimana? Itu udah semakin banyak, tidur. Aku gak bisa. Udah saatnya aku pergi dari sini. Anissa, tolong. Kamu jangan pergi. Ini semua demi kebaikan kamu. Di luar sana tuh bahaya banget buat kamu. Dan mereka juga gak akan berhenti ngejar kamu sebelum kamu mati. Tolong dengerin aku ya. Dan kamu jangan salah paham. Gak ada maksud apa-apa. Ini semua demi ayah. Aku mohon sama kamu. Jangan pergi. Kamu nih perempuan bodoh. Ngapain kamu ngaduk orang itu? Hah? Coba liat. Apa jadinya nih? Mana aku tau, Tante, kalau Om Soni bohong. Kakak juga salah sih. Coba kalau kakak gak jadi. Saya gak jadi. Menderita begini. Eh, enak aja kamu nyalain saya. Saya ini judi juga untuk kalian. Supaya kalian bisa hidup enak seperti dulu. Udah bagus kamu bisa numpang di sini. Tau gak? Ini nih, ini perempuan materai. Begitu kamu miskin, dia ninggalin kamu. Iya juga ya. Ya, kakak saya memang benar. Kamu mau balik kan karena kamu kira saya kaya kan? Tapi sayang, kan laki-laki suka perempuan cantik. Perempuan cantik suka laki-laki kaya. Tapi saya gak kaya. Sekarang kamu harus pergi dari sini. Saya gak mau jadi budak kamu. Saya mau tinggal sama kak Sapir aja. Ayo, pergi! Pergi! Cepat! Eee, Fania. Udah, 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 udah. Udah jangan, 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 jangan. Stop dulu. Kayaknya mereka lagi bad mood deh. Guys, Gita Kita istirahat dulu ya Nanti dilanjutin lagi rekamannya Gue tau Kalian semua memang masih sedih atas kematian Paronal Tapi tolong Jangan biarkan ini mengendalur kampus kematian Mari Pak, sorry, sorry Jadi gini, nanti ruangan ini Saya akan rubah jadi restoran terbuka Jadi nanti para tamu saya, pengunjung saya Bisa ngeliat langsung chief-chief saya Langsung memasak disini Hei, apa-apaan ini? Ini studio rekaman kok pake toko masak segala? Kalian ngapain? Eh, gak kebalik tuh Mestinya gue yang nanya Kalian tuh lagi padang ngapain disini? Ya ini studio rekaman, jelas kita lagi rekaman Iya Tapi mulai bulan depan udah gak lagi Karena gue bakal ngejual ini studio Dan gue bakal rubah jadi restoran Elmo Elmo Bokap lo tuh naruh harapan besar sama perusahaan ini Beganya lo ngejual perusahaan ini Asal lo tau ya Gue lebih tau Apa harapan besar dari bokap gue Yaudah gitu Pak, kita bicara di luar aja Udah Bapak tenang aja Saya alih warisnya disini Dan saya lebih berhak atas tempat ini Terserah nanti mau diapain Oke kalo gitu Bapak silahkan dulu kan Oke, terima kasih Tadi malam acara serahan kita seru banget ya Anissa juga bagus banget nyanyinya Kamu tau dari mana dia bisa nyanyi Aku pernah denger dia nyanyi Kamu diem-diem ngintepin dia ya? Ya enggak lah Aku kan gak sengaja denger dia nyanyi Kamu ngeliatin aku kayak gitu sih Ngeliatin gimana? Kamu ngeliatin aku kayak orang curiga Kayak orang apa yang diridikin Enggak, aku cuman lagi mikirin Anissa Aku gak nyangka kalo suaminya Mau ngebunuh dia sama bayinya Untungnya ada kamu yang nolong dia Kamu sama ayah kamu Bagikan malaikat ya buat dia Ayah tuh sayang banget sama Anissa Makanya dia khawatir banget Kalo sampe Anissa pergi dari rumah Mungkin sekarang Anissa udah punya keluarga yang lebih baik Daripada keluarga sebelumnya Yuk Iya, ini Pak Rumah siapa nih Pak Eskandar? Iya rumah saya Kebetulan lagi kosong Karena penyewanya baru saja pindah Bagus Kecil, minimalis Tapi Kesannya teduh ya Pak ya? Iya, iya Lina juga bilangnya begitu Makanya saya Memperliarkan foto ini sama Bapak Karena sebentar lagi Fatir sama Lina akan mau menikah Maksud Pak Eskandar Setelah Lina dan Fatir menikah Mereka akan tinggal di rumah ini gitu? Bukan, bukan Untuk siapa? Ya buat Anda lah Sabar, sabar Pak Saya cuma bercanda Rumah ini Buat Anissa Mumpung masih kosong Biar dia tinggal di rumah itu Anissa Tapi Kenapa mesti Anissa yang tinggal di rumah ini Pak? Pak Coba kita pikir Pak Sebentar lagi anak-anak kita mau menikah Anissa tinggal di rumah Bapak Bapak dan Fatir hubungannya sangat dekat dengan Anissa Lalu bagaimana perasaan Lina? Apalagi Fatir juga Sangat susah dipisahkan dari Anissa Kalau masalah itu Pak Eskandar Jan khawatir Anissa itu bukan perempuan penggoda Dia itu perempuan baik-baik Bagaimana bisa dikatakan dia perempuan baik-baik Pak? Nah terus kenapa suaminya mencurigai dia ke roh selingku? Pak Kita tidak kenal dengan Anissa Dia perempuan asing Jangan nanti jadi masalah buat kita Pak Lebih baik masalah ini dibicarakan dulu dengan Fatir Saya yakin Anissa mau pindah ke rumah ini Pokoknya studio jangan sampai dijual Gimana caranya Liv? Elmu kan pewaris satu-satunya Iya sih Ya makanya kita mesti cari akal Kita cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama dia Bicara apa ntar? Dia kan tukangnya ya Liv Ya kita bilang sama dia Semua impian bokapnya untuk studio itu Tentang kita dan anak band Masa dia gak tersentuh? Gue agak kesang sih Liv Lo lihat aja waktu di pemakaman bokapnya Gak ada reaksi apa-apa Mukanya biasa aja Tapi gue tetep bakal nyakinin dia Kalo ngelepas studio itu adalah kesalahan besar Ya Selamat berjuang aja deh Yang pasti Lu gak boleh nyerah Gak bakal gue nyerah Suf Selamat menikmati Jalan lurus Elmu Apa lu? Gue pengen ngomong sama lu Gue cuma pengen bilang Bokap lo itu pengen ngebangun lagi perusahaan rekamannya Makanya gue ditugasin sama bokap lo Untuk nyari penyanyi yang terbaik Untuk supaya bisa rekaman di perusahaan bokap lo Dan bokap lo bertekad Dia bilang sama gue Apapun yang terjadi dia gak mau perusahaan itu dijual Cuma orang bodoh yang percaya sama bebesan kosong Iya, kayak bokap gue Dia lebih mempercayain orang lain daripada gue anaknya sendiri Jadi gue pikir Ada bagus aja juga kalau dia meninggal Jadi dia gak perlu ngambur-ngamburin duitnya Buat bayar promosi band lo itu Untung gue bukan kayak bokap gue Jadi lo jangan ganggu gue lagi Dan mulai minggu depan Mereka akan mengambil alih gedung seluruh teman itu Jadi kalian bereskan barang-barang kalian Gue gak nyangka Pak Ronald bokap lo Yang gue tau Adalah orang yang paling baik Punya anak kayak elumu Gue gak tau apa yang dia lihat di alam sana Nangis dia ngeliat punya anak kayak elumu Lo selesai Jadi mendingan lo pergi dari sini Pergi lo Emang itu siapa sih Tangan-tangan Vi Papi masih bisa tangan-tangan kan? Enggak Papi gak akan tangan-tangan Dasarnya dur bakal Oke Papi masih laku bodoh paling hak aku Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sisi lain, kalian tidak punya hak atas warisannya. Warisan tersebut milik anaknya. Jadi saya mesti gimana dong? Kalian hanya bisa merubah pola pikir orang tersebut. Kalau dia menjual perusahaan karena uang, ya kalian tunjukkan dong kalau perusahaan tersebut menghasilkan money alias uang. Baru kali ini ada cewek yang nganterin cowok. Ya, kan emang sepasi. Ya udah, sampai sini aja nganterin deh. Nggak bakal ada yang nyulik di sini. Lagian juga yang mau nyulik kamu udah serem duluan sama kamu. Tapi kalau beneran ada yang nyulik kamu, berarti deh aku nggak bisa kehilangan kamu. Hah? Maksudku, kamu kan bos kami tuh ya. Jadi aku sama teman-teman Ben itu bergantung banget sama kamu. Jadi kalau ada yang nyulik kamu, nggak bisa deh, nggak bisa kehilangan kamu. Lumayan kamu udah bisa senyum. Beda banget sama kemarin. Ya mungkin aku mulai bisa senyum semenjak ke mu kamu kali. Tapi kurang lebar tuh senyumnya. Iya. Itu sih namanya nyangir, bukan senyum. Senyum lebar tuh kayak gini nih ya. Gini nih, nih, nih. Semenjak kematiannya Pak Ronald, aku lihat kamu jadi jarang si Rahat. Dan bahkan kamu juga nggak teratur. Aku jadi khawatir deh. Papa aku nginggal dari waktu aku masih kecil, gitu. Jadi waktu aku ketemu sama Pak Ronald, aku kayak nemuin figur baru Papa. Nah sekarang ada kejadian kayak gini, ya jujur, aku kayak ngerasa kehilangan figur Papa lagi. Ya kalau mau dibilang sedih, aku sedih sekarang. Udah. Kamu jadi sedih lagi. Kan ada aku. Aku akan selalu ada di sampi kamu. damit aku kasih. SAH Insya Allah lurus. Ajar, cewek kecil brengsek itu berhasil merebut hati Alif. Bener sekali itu, Kak. Ini gak boleh dibiarkan. Saya tidak mau sampai dia jadi istri Alif. Kita sekarang ini sudah cukup susah. Kalau nambah anggota keluarga lagi, berarti ada satu mulut lagi yang harus dikasih makan. Si cewek brengsek itu sama persis seperti Anissa. Cuma kalau yang ini Anissa Junior, tukang fitnah. Buktinya, dia nuduh Hafiz sembarangan. Benar, Mak. Benar, Om. Mak, masa Hafiz dituduh mau perkosa anak itu gila itu? Woy, Mak. Satu lagi, Mak. Belum lagi dokter yang gila itu tuh bapaknya tuh bisa-bisa kita sekeluarga dijadiin kelicik percobaan. Pokoknya, kita harus cari cara supaya cewek itu tidak bisa masuk ke dalam keluarga kita. Sebelum hubungan mereka bertambah dekat. Hai, semangat. Lir, lihat deh. Bagus ya bunganya. Anissa, Anissa, bunga masih kuncup aja udah bikin kamu girambah. Kenapa kau diem? Jadi kamu gak suka bunga ya? Tapi aku tahu kamu sukanya mata. Mair, kan? Apalagi Fatir juga sangat susah dipisahkan dari Anissa. Bagaimana bisa dikatakan perempuan baik-baik, Pak? Nah, terus kenapa suaminya mencurigai aja kalau selingkuh? Kita tidak kenal dengan Anissa. Dia perempuan hasil. Ternyata kamu masih kayak enak-kecil juga ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Lina lihat, nanti dia mikir yang enggak-enggak lagi. Eh, ponakan. Nih, lihat nih. Kalau makan obat nih, lihat nih kayak gini nih. Makan. Eh, diajak ngomong cicinga tuh. Gimana mau sembuh? Gimana mau jadi asisten? Cicing terus. Eh, garu-garu. Rasul monyet. Aduh-aduh. Kenapa sayang? Anak papa kalau murung, cemrut. Makin cakep seluruh dunia. Makin inosen. Papa beneran nih. Alif. Semenjak kematiannya Pak Ronald, dia lebih kelihatan sering murung. Terus. Kesian dia, Pak. Sendirian mikirin perusahaan rekaman itu. Gita rasanya pengen membantu dia deh, Pak. Kamu mau menolong apa, sayang? Yang sudah-sudah nih, bukannya ketolong. Masalah rumi tuh, makin berantakan. Kayak benang kusut. Ih, papa. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Anaknya papa nih, lagi pengen berbuat baik. Bukannya didukung. Malah dibikin down. Iya, iya, maaf. Maaf ya, sayang. Memangnya kamu mau menolong apa? Jangan, jangan. Kamu ada hati. Ih, papa tuh ya. Imajinasinya tuh suka aneh-aneh deh. Pa, kita sama sekali gak punya perasaan apa-apa sama dia. Kalau suka, juga gak apa-apa. Iya, kita suka sama dia. Tapi, di gadis bawah ini ya, cuma sebagai teman. Oke? Bahkan, sedikit pun kamu gak suka sama Alif. Sumpah. Kok papa maksa gitu sih? Pak, ini ya, pemaksaannya tuh melanggar hukum. Ah, udah ah, kita pergi ya. Daaah. Kayak gak tau apa-apanya aja. Like father, like son. Iya, iya, iya. Mari, mari, mari. Mari, silahkan masuk. Silahkan, silahkan. bangun. Lu mau jual perusahaan ini untuk uang, kan? Gimana kalau gue yang beli perusahaan ini? Lu gak salah ngomong, kan? Gaji lu itu cuma 4 juta. Lu tahu gak, berapa harga studio ini? Lu kalau ngomong jangan tinggi-tinggi. Lu kalau ngomong jangan tinggi-tinggi. Ntar jatuhnya sakit. Gue gak bakal beli perusahaan ini pakai duit gue. Lu mau ngerampok? Hah? Asal lu tahu ya, Moe? Perusahaan ini bakal ngeluarin album rekaman. Dan gue yakin, album rekaman itu bakal ngeluarin hits. Perusahaan ini bakal kaya. Bakal ngeluarin untung banyak. Eh, diam lu. Lu jangan ngomong hal yang gak penting di sini. Urusan gue masih banyak. Mom, please percaya sama gue kali ini. Lu bakal dapet keuntungan banyak dari album ini. Please, gue mohon. Jangan jual perusahaan ini. Dan lu ganti sama restoran. Eh, lu tuh siapa sih? Hah? Berani kucampur urusan orang. Lu pergi dari sini, dan lu cuma punya waktu seminggu untuk ngeberesin semua barang-barang lu. Dan kalau lu masih tetap ganggu gue, sumpah, gue bakal obrak-obrik semua kaset rekaman, termasuk semua peralatan yang ada di sini. Berarti. Sub indo by broth3rmax Jalan lurus Jadi anak Anda yang ganjen itu? Tidak mau ngaku kalau dia suka sama Alif? Eh, jangan sembarangan ya. Enak aja. Anak saya dibilang ganjen. Kalau bukan ganjen, apa lagi namanya? Nyonya Safira yang terhormat. Tolong jaga bicara dan sikap Anda. Awas ya dokter. Kalau sampai anak dokter yang ganjen itu mengganggu anak saya Alif, saya akan permalukan dia di depan banyak orang. Tenang, tenang, tenang. Maaf, maaf. Saya jadi ikut-ikutan emosi. Sebentar ya, saya ambilkan makanan dan minum ya. Mari, silahkan. Ini kue pemberian pasien saya. Enak banget. Mari, silahkan. Ladies first. Kak, Kak Safira. Keliatannya itu dokter. Ketakutan banget sih. Awalnya tuh, mereka sempat ngotot juga. Gara-gara anaknya kita bilang ganjen. Mama yakin? Begitu tadi kita pulang, pasti anak gadis yang brengsek itu dimarahin abis-abisan. Pokoknya mama gak mau. Alif sampai bekerja sama sama perempuan brengsek itu. Maksud, Kak Safira rekaman ragu itu ya? Mah, tapi bayangin mah, kalau mereka recording rekaman, hasil dari penjualan kaset, CD, royalti, duitnya banyak banget mah. Kan kita juga ikut untung, uangnya segunung hari gini rejaknya ditolak. Bener juga kamu, Fis. Kamu memang anak mama yang paling pintar. Kalau memang kita bisa menghasilkan uang bagi mama, mama akan memperalatinya. Aduh. Mah, Mah, Kak Safira. Ada apa, ada apa, Kak? Mama kenapa, Mama? Aduh, gak tahu nih. Perk mama. Ini. Aduh. Mah, Kak Safira kenapa? Aduh. 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 Gimana saja possession nya? Kenapa? Tengang. Aduh. 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 Mas. Tendung mah. Kak Safira. Uang dong. Purut saya meredak nih. Tengang. Apa sih ini? Tengang. Tengang lagi. Pas. Jadi malam itu Pak Rono telefon Bapak Dan bilang Kalau dia mau menghapus nama Elmo dari Daftar ahli waris Sepertinya dia sangat marah sama Elmo Dia sering menyebut-nyebut nama Anda Dia juga sering memuji Anda Bahkan dia lebih percaya sama Anda daripada anaknya sendiri Pak Rono berlebihan Saya belum berbuat apa-apun buat beliau Pak Rono memang tidak pernah salah menilai orang Tapi memang benar Elmo itu sering menghambur-hamburkan uang keluarganya Bahkan Pak Rono sering melarangnya Tapi tidak pernah bisa Kasian sekali Pak Rono Dia tidak sempat melihat kalau perusahaan ini bisa bangkit lagi Makanya Dia meminta Anda untuk menangani perusahaan itu dari tangan Elmo Dua hari sebelum Pak Rono meninggal Dia bertemu dengan saya Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia berkata Seandainya Alif itu anak saya Bukan Elmo Kasian juga ya kalau sampai Anissa keluar dari rumah ini Tapi apa Tidak ada salahnya kalau saya coba Wajahnya begitu damai Aku tidak sampai hati untuk mengatakannya Aku tidak sampai hati untuk menangani perusahaan itu dari rumah ini Aku tidak sampai hati untuk menangani perusahaan itu dari rumah ini Gimana nih kalau kita takut-takutin aja calon pembelinya Biar mereka pikir studio itu berhantu? Git jangan bercanda git Serius mas serius banget Nih orang-orang disini kan masih percaya banget sih sama yang namanya tahayul Jadi siapa tahu aja sih calon pembeli itu juga percaya banget sama yang namanya hantu Biasanya nih ya Kalau misalnya orang-orang tahu tempat itu ada hantunya Pasti tempat itu susah banget buat dijual Ide lu boleh juga Kita coba aja Alif Siapa tahu berhasil Ya gak? Yaudah Kalau gitu kalian berdua bantuin Mas Alif Untuk siapin pertunjukan nanti malam ya Dan kamu sama kamu ikut aku Oke? Oke Yuk Kita Jalan Lurus Halo Siapa nih? Aku penyelamat kamu Penyelamat apa? Aku tahu Kamu akan membeli studio Ilang Records untuk dijadikan restoran kan? Ya Lalu kenapa? Ada sesuatu yang harus kamu ketahui Dan ini penting sekali Maksudnya apa? Apa kamu tahu? Kalau studio Ilang Records itu tadinya adalah bekas rumah orang Semua penghuninya itu mati disana karena dibantai sama perampok Dan sekarang semua penghuninya itu bergentayangan menjadi hantu di studio itu Jangan ngomong semarangan kamu Oh no Aku bicara yang sebenarnya ini Dulu Bapak pemilik studio ini Ilang Records adalah Bapak Ronald Itu akhirnya meninggal dunia Karena apa? Karena hantu-hantu disana tidak suka ada manusia menginjakkan kaki di tempat itu Makanya Ilmo menjual tempat itu Tapi Pak Ilmo tidak pernah cerita apa-apa Ya iyalah gimana sih? Kan Ilmo pengen ngejual tempat itu gitu loh Eh Maaf, maaf Sorry Maklum Biasa Saya suka kerasukan penghuni dari studio itu Jadi gini ya Kamu batalkan saja niat kamu untuk membeli studio Ilang Records sebelum kamu merugi Apa? Kalau kamu tidak percaya Kamu buktikan saja sendiri Kamu datang ke studio Ilang Records malam ini Tapi ingat Jangan sampai kena serangan jantung seperti Ronald Mengerti? Ayo Lihat saja Tidak ada hantuan itu kan? Ayo Tuh pintunya aku buka Eh Ya pun Jangan ayo Udah besok saja Udah Ayo Udah Biaran itu ayo Tidak apa-apa Ayo Ayo Tidak apa-apa masuk saja Ayo Tidak apa-apa Tidak apa-apa Pas tu luk Kita berhasil Apa aku bilang Mereka itu pengecut Takut sama hantu Mudah-mudahan setelah kejadian ini Mereka ngajadi membeli tempat ini Ya mudah-mudahan Biar Paranel bisa terwujud. Biar Paranel bisa terwujud. Biar Paranel bisa terwujud. Biar Paranel bisa terwujud.